Unit pelaksanaan teknis Badan Samsat Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Blitung merilis angka realisasi pendapatan pajak kendaraan hingga awal November tahun 2022. Kepala Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan UPTB Samsat Bangka Selatan Firman Syah mengatakan realisasi pajak kendaraan bermotor saat ini mencapai 1,127 miliar rupiah. Realisasi pajak kendaraan bermotor ini merupakan keseluruhan pembayaran yang dibayar masyarakat melalui loket dan di luar dari pendapatan Samsat Keliling atau Samsat Setempo. Firman menjelaskan untuk capaian tertinggi sementara ini tetap dari kendaraan roda 2, roda 4 dengan estimasi hingga 1,6 miliar rupiah Rp. 996,850. Sementara untuk capaian target keseluruhan saat ini kurang lebih baru mencapai Rp. 30,94 miliar atau sekitar 91 persen dari target sekitar 34M untuk tahun ini. Firman mengatakan ekonomi masyarakat yang lemah akibat pandemi COVID-19 menjadi kendala lantaran mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Realisasi pajak sampai dengan bulan November ini yang untuk transaksi di loket ini kurang lebih ini estimasi ini kita mencapai jumlah pajak kendaraan bermotor ini Rp. 1,127,610,650. Ini di luar dari pendapatan Samsat Keliling, Samsat Setempo, kemudian Samsat Corner. Ini yang di transaksi yang di loket saja. Capaian tertinggi untuk sementara ini tetap dari R2 dan R4. Itu berapa lalu? R2 dari E dan R4 ini kurang lebih estimasinya sekitar Rp. 1,066,999,850. Untuk mengejar target realisasi pihak UPT Samsat Bangka Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan di luar jam kerja, yakni pembayaran pajak dapat dilakukan di Balai Wisata Bangka Selatan setiap Rabu malam. Dari Bangka Selatan, Eko September Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.